Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nadhirun mubiin Supaya mereka lebih tertanam tauhid di tengah ombak fitnah Karena di sekolah Alhamdulillah juga sudah diajarkan salah satu usul Dan kua idul arba dan kurikulum diniah lain yang menyadur dari Saudi Barakollah Fikm Ya Masya Allah itu hal yang sangat disyukur ya Dari buku-buku yang sudah kita kaji di Kuliawa Fafatihul Ilm Itu ada buku yang mendasar sekali Seperti kua idul arba Itu bisa untuk anak kecil Diambil kesimpulannya Salah satu usul itu ada ringkasannya Khusus untuk anak kecil Ya khusus untuk anak kecil Itu ditanamkan Dengan pendalilannya Apalagi dihafalkan Itu luar biasa ya Berpengaruh besar pada anak-anak Akhirnya lihat jiwa-jiwa para sahabat itu Didikan Nabi itu kepada mereka itu Kalau kita perhatikan itu memang luar biasa Pendidikan beliau kepada para sahabat Ibn Abbas yang masih kecil Dibonjeng oleh Nabi SAW Nabi berkata kepadanya Saya akan ajari kamu beberapa kalimat Diingatkan dulu supaya siap-siap menghafal kalimat itu Dan seterusnya Itu kalimat-kalimat Tauhid Tertanam Bahkan kata Junduk bin Abdillah Menceritakan bagaimana anak muda di sisi Nabi SAW Di riwayat Ibn Majah Kata beliau Kami bersama Rasulullah SAW Kami bersama Rasulullah SAW Dan kami anak-anak muda yang baru dewasa Baru tumbuh Sudah mulai kuat Kata beliau Kami belajar Iman Sebelum belajar Al-Quran Sebelum belajar Al-Quran Kandungannya, tafsirnya, dan seterusnya Belajar Iman dulu Iman itu apa? Itu Tauhid yang mereka maksud Mereka belajar Iman sebelum belajar Al-Quran Kemudian kata Junduk Thumma ta'alamna Al-Quran Pasdatna dihi Iman Setelah itu kami belajar Al-Quran Maka dengan belajar Al-Quran Kami bertambah ke Iman Kami bertambah ke Iman Jadi itu perlu ditanamkan ya Kepada anak-anak Apalagi di masa sekarang ya Subhanallah Ya terlalu banyak hal yang Mengkhawatirkannya untuk anak-anak kita Semoga Allah memberi Afiat untuk kita semua Menjaga anak-anak kita Memberikan kelurusan jalan Ya Allah Ta'ala